Hai Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel aku di video kali ini aku mau sharing lagi ini ke kalian Ini tentang kartu telekomsel Yaitu tentang tidak dapat terhubung dengan jaringan internet ya teman-teman Nah sebelum aku lanjut ke tahap berikutnya Jangan lupa kalian tuh pastikan dulu subscribe ke channel aku Terus jangan lupa di komen dan di like ya Oke jadi yang pertama itu adalah pastikan kalian itu punya pulsa yang cukup Atau sudah membayar tagihan Nah untuk yang pertama ini Ini tuh berlaku untuk kartu halo khususnya ya Jadi kalau misalkan kartu halo itu kan biasanya per tanggal Misalkan tanggal sekian batasi sampai tanggal sekian gitu Dan kalau misalkan kalian belum membayar tagihan itu otomatis Bakalan internetnya bakal diputus ya Teman-teman putus otomatis sih Nanti kalau kalian udah bayar lagi Baru bakal bisa lagi internetnya Bayar tagihannya itu biasanya kan Bisa melalui med komsel atau enggak Berapa hari atau Vitorol Veronica dan di tempat-tempat yang lain Yang bisa Membayar tagihan kartu halo Lanjut ke bagian yang kedua Yaitu pastikan anda memiliki kuota internet ya teman-teman Jadi untuk memiliki kuota internet disini itu Pertama itu kalian harus mengecek sisa kuota dulu Cek kuota itu bisa dilalui Lewat di bintang 888 pagar Atau enggak lewat SMS Yang seperti ini Aku bakal taruh disini ya Untuk cara SMSnya itu kayak gimana Terus kalau misalkan udah Cek kuota terus kalian masih memiliki kuota Untuk yang ketiga itu adalah Cara setting APN telkomsel yang benar Nah itu caranya adalah Pastikan APN telkomsel anda Sudah terkonfigurasi dengan benar Terus Terus yang kedua itu pengaturan APN anda Harus dikonfigurasi ke internet Dengan username dan password yang dikosongkan ya teman-teman Jadi aku bakal kasih tutorialnya Tapi di akhir video ini Oke kalau yang udah Ketiga udah dilapuin ya Terus sekarang adalah Yang keempat itu adalah refresh jaringan ya Teman-teman itu wajib banget Kalau menurut aku Kalau kalian habis ganti kartu Atau habis isi kuota Habis ngapain aja Menurut aku itu harus refresh kartu dulu Di apa sih Kayak di airplane gitu loh Di airplane dulu Habis itu setelah beberapa saat Atau beberapa detik Baru kalian Matikan lagi airplane-nya gitu Nah yang kelima itu Biasanya kalian itu pindah lokasi Biasanya kalian itu pindah Tempatnya itu di tempat terbuka Atau enggak di Di luar gitu deh ya Di luar ruangan Nah ini kalian itu pindah lokasi ke Dalam gedung Kalau enggak di basement Nah itu biasanya Jaringan telekom saya itu Bakal susah ya teman-teman Masuk ke dalam basement Atau enggak di dalam gedung Itu bakal susah Jadi makanya kalian itu Nyari tempat yang Sinyalnya lebih oke gitu Kalau misalkan Cara-cara yang tadi Masih enggak bisa nih teman-teman Kalian wajib banget Telepon di call center Call center telekom saya itu Di 188 Nah kalian silahkan telefon disitu Apa keluhannya Nanti bakal diarah-arahin Sama CS-nya Oke segitanya Untuk video kali ini Semoga berbaik Bye bye Oke jadi pertama Kita masuk ke pengaturan dulu Abis itu kita masuk ke kartu sim Dan data Lalu kita pilih Dimana kartu cancelnya Terus kita masuk lagi Ke nama titik akses Nah kalau udah Kita klik Yang Kalau kalian pilih yang baru aja ya Kalau enggak Yang itu Yang diesel MMS Kalau enggak aku pilih yang Atas itu Yang udah dicentang biru Diesel SNS Oke aku klik disitu ya teman-teman Nah setelah itu Pastikan kalian itu Titik namanya Harus sama kayak gini Diesel Sepasi SNS Terus untuk Untuk APN ini sendiri Harus diisi dengan internet ya teman-teman Enggak boleh yang lain Terus untuk proxy ini Harus dikongsongin Dan yang lain harus dikongsongin juga Terus kita isi di MCC ini Ini harus 510 Terus MNC-nya harus 10 Terus Lanjut kita Masuk ke jenis APN Kalau ini aku isi dengan Default SUPL Itu penting banget juga Terus Yang protokolnya ini APN IP4 IPF4 Terus yang lain Dikosongin Abis itu kita simpan deh Jangan dihapus ya teman-teman Kita simpan aja Sampai jumpa ya teman-teman